Oke baik, jadi kegiatan hari ini pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2022 kita melakukan launching beras dengan brand Nona Malaka yang adalah merupakan salah satu program daripada visi-visi Pak Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Malak. Kegiatan launching ini adalah merupakan titik start awal untuk kita bisa memperkenalkan kepada masyarakat Malaka bahwasannya sebenarnya masyarakat Malaka ini sedang dalam keadaan yang bisa memenuhi produksi dan permintaan daripada beras. jadi kita tidak perlu tergantung lagi jadi beras dari luar. Terima kasih telah menonton! Kami ucapkan selamat datang bagi kita sekalian dalam acara launching beras brand Nona Malaka. Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang kami banggakan. Ketika dalam debat kampanyenya, Dr. Simonahak S.A.M.H. melihat bahwa potensi Malaka yang sesungguhnya ada di bidang pertanian. Dan jika terpilih dan dipercayakan rakyat Malaka untuk memimpin daerah ini maka pertanian menjadi sektor unggulan di samping sektor-sektor lainnya. Perjalanan satu setengah tahun menjadi orang nomor satu di Malaka yang penuh dengan dinamika. Akhirnya mendapat pengakuan dan penegasan yang otentik dan tak tergantikan. Pada akhirnya kampanye yang itu kini menjadi kenyataan. Hari ini kita semua yang berkumpul di sini dengan mata kepala menyaksikan sendiri. Apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat Malaka dan kini harus dibuktikan. Karena masyarakat butuh bukti bukan janji. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kewajikan. Om swastiastu. Baik, Bapak-bapak-bapak sekalian. Di mana-mana selalu saya katakan. Baik, sona baik. Panas Timur lebih baik. Baik, sona baik. Rai Melaka lebih baik. Bahkan ada lagu. Bersoan jangan bilang, tanah Timur, sona baik. Selalu. Ini sesungguhnya secara filosofis mau memberikan motivasi buat anak daerah agar jangan suka membesar-besarkan, memuji-muji orang lain, sementara milikku sendiri kau abaikan. Karena itu saya selalu memberikan motivasi. Kalau bukan kita sedapa lagi, dan kalau bukan caranya sama lain. Ibu Karyan. Ancara yang kedua kita ikuti pencerahan karung CSR dari Bank NTT kepada Bupati Melaka. Jadi karung yang dikemas dalam beras berenon Melaka ini persembahan dari Bank NTT. Bersama NTT membangun NTT. Kita berikan aplausi dan beri dia. Terima kasih. Terima kasih.